Konjok di Sub, tepat hari ini 19 September atau 74 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1945 terjadi peristiwa perobekan bendera Belanda. Merah putih biru menjadi bendera Indonesia merah putih di Hotel Yamato yang saat ini menjadi Hotel Majapahit. Dalam rekonstruksi ini digambarkan langsung peristiwa perobekan bendera Belanda menjadi bendera Indonesia karena masyarakat Surabaya tidak terima Belanda mengibarkan bendera di tanah Surabaya. Teater Rikal Perobekan Bendera Belanda ini untuk mengingatkan kembali generasi muda pada perjuangan dan keberanian pahlawan. Acara teater Rikal ini diikuti oleh ratusan peserta diantaranya pelajar, veteran, TNI, Polri, dan seniman. Teater Rikal Perobekan Bendera ini juga dihadiri oleh Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini. Dengan adanya perobekan bendera Belanda yang digelar setiap tahunnya diharapkan bisa menjadi momentum mengenang jasa para pahlawan untuk diteladani generasi saat ini. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Ike Silvia di Sub Surabaya melaporkan.